Sarung tangan Verdi Sambo di kasus kematian Brigadir N. Yosua Huta Barat kini masih menjadi misteri. Dalam sidang Verdi Sambo DKK keberadaan sarung tangan di rumah Duren 3, Jakarta Selatan, bolak-balik menjadi sorotan. Keberadaan sarung tangan ini awalnya diungkap jaksa penuntut umum dalam surat dawaannya. Momentum pertama kali Verdi Sambo mengenakan sarung tangan hitam itu diketahui barada Richard Elizer Pudihang Lumiu. Untuk meminimalisir perlawanan Yosua ketika rencana jahat tersebut dilaksanakan, maka harus dipastikan Yosua dalam keadaan sudah tidak bersenjata, ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan PN Jakselt Senin 17.10. Jaksa mengatakan Verdi Sambo menanyakan ke Elizer mengenai keberadaan senjata Yosua yaitu senjata api HS dan senjata laras panjang jenis Teir Out. Kedua senjata itu sebelumnya sudah diamankan Ricky Rizal. Untuk senjata laras panjang sudah disimpan di lemari senjata Verdi Sambo, sedangkan senjata HS lantas diserahkan Elizer ke Verdi Sambo. Pada saat Elizer menyerahkan senjata api HS milik Yosua kepada Verdi Sambo, Elizer melihat Verdi Sambo sudah menggunakan sarung tangan warna hitam sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan merampas nyawa Yosua, ucap jaksa. Perihal sarung tangan ini sempat disorot majelis hakim ketika video CCTV Kompleks Duren 3 yang mengarah ke rumah dinas Verdi Sambo diputar pertama kali di sidang pada Senin 28.11. Rekaman tersebut berasal dari hard disk komple Baikuni Wibowo yang disita jaksa saat ini. Mulanya rekaman itu menampilkan rombongan istri Verdi Sambo, putri Candrawati, termasuk Yosua, tiba di rumah Duren 3 dari Magelang. Beberapa menit kemudian, Verdi Sambo juga tiba di rumah. Terlihat Ajudan Sambo, Azan Romer, turun di depan rumah. Mobil Verdi Sambo berwarna hitam juga terlihat. Dari rekaman tersebut juga terlihat ketika Azan Romer.